Belasan murid sekolah dasar di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan diduga keracunan usai mengonsumsi jajanan di sekitar sekolah. Seluruh korban keracunan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. 14 murid sekolah dasar negeri Bingkulu II dilarikan ke puskesmas di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Belasan murid ini diduga keracunan usai mengonsumsi jajanan di sekitar sekolah mereka. Sebelumnya korban sempat muntah saat mengikuti upacara. Datang dengan keluhan mual-mual, sakit perut, kemudian dengan keluhan mengeluh kepala pusing. Jadi kami tangani, kami berikan obat, penghilang rasa sakit, penetralis asam lambung, dan juga penghilang pusing. Sembari kami melakukan konsultasi dengan dokter anak di rumah sakit Haji Boyasin, dan juga kami koordinasi dengan Pak Camat, Pak Desa, serta kami minta bantuan dari PSC untuk berlangsung ke lapangan. Untuk mengetahui penyebab pasti dari kasus keracunan ini, Dinas Kesehatan Tanah Laut telah mengambil sampel beberapa jajanan untuk diteliti. Dari Pelihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.